Intro Ada kebahagiaan nih dari Andin yang tengah mengandung Tapi kali ini Andin juga tetap melakukan olahraganya seperti yoga Biasanya kan Andin lumayan hardcore juga tuh Dia mengikuti ada olahraga di sebuah taman di Jakarta Selatan kan Jadi itu bener-bener yang keringetan banget ya Berbagai gerakan olahraganya dilakukan Tapi sekarang kayaknya harus kurang-kurangnya dikit say Karena baru berasa hamil kan Jadi kalau kemarin-kemarin tuh lupa Nah temen saya nih sampai 99 lupa kalau dia tuh hamil Masih gak bertanggung jawab banget sih Kamu kan dah lah kasih Nadia Mulia Oh saya ya Tapi kan yang penting kan hasilnya oke Betul Tapi yang pasti adalah tetap berolahraga dan tetap aman ya Harus tau kan itu kan Tapi seperti yang saya ceritakan tadi Jadi kabarnya baru sekarang nih Andin merasa mual muntah Biasanya kan ada yang aman tuh gak pernah mual muntah setama kehamilan Sampai melahirkan Ada juga yang belakangan Nah dia ternyata baru mendapatkan hasap mual muntah itu sekarang Nah akan mengurangi gak ya aktivitas olahraganya Dan kabarnya sang suami IT juga menjadi suami yang siaga nih Jadi ya Kear banget ngurusin terus si Andin Yang penting itu dia Suami siaga Eh silahkan Andin Kehamilan pertama yang sedang dijalani penyanyi Andin saat ini sebentar lagi akan memasuki bulan ke-6 Dan di usia kehamilan yang terbilang tak muda lagi Andin ternyata masih rutin melakukan olahraga Antara lain pilates, yoga, serta kardio Dan setiap kali melakukan ketiga olahraga itu Andin selalu merekamnya dan kemudian menguploadnya ke dalam akun Instagram pribadinya Seperti apakah kesibukan Andin saat melakukan olahraga di saat hamil? Berikut videonya Terima kasih telah menonton! Saat ini sih ada pilates, yoga, ada kardionya juga Tapi semuanya disesuaikan Maksudnya kalau pastinya intensitasnya tidak seberat yang dulu-dulu gitu Itu pengaruh Kalau buat aku, tadinya aku juga kan bukan tipe orang yang melakukan yoga ya Jadi aku gak pernah olahraga yoga sebelumnya benar-benar mendalami Tapi ternyata yang namanya Belajar mengenai nafas, belajar mengenai acceptance Mengenai kedekatan diri dengan alam Kemudian mengenai bagaimana berbicara dengan janin yang ada di dalam gitu Itu semua exist, itu semua ada gitu Jadi belajar untuk ke dalam Kan biasanya aku selalu keluar tuh Jadi untuk belajar untuk bisa lebih ke dalam Lantaran terbiasa berolahraga baik sebelum dan di saat hamil Andin pun mengalami sedikit masalah dalam urusan mengkonsumsi makanan sehari-hari Ia yang terbiasa makan dengan porsi cukup banyak di saat tak hamil Mendadak harus berubah total di saat hamil Makanan yang masuk ke perutnya ternyata tak bisa banyak Karena dirinya kerap mengalami mual Apa ya mungkin karena ada semacam kebiasaan berolahraga juga dari dulu gitu ya Aku ngerasanya nih begitu pas Kalau 1-3 memang aku cenderung mual gitu Tapi begitu bulan keempat Kan perutnya udah mulai gede Lambungnya tuh kayak naik ke atas kan Dan emang begitu karena kedorong rahim Lambungnya naik ke atas gitu Sementara aku ngerasanya jadi penuh banget Jadi setiap aku makan Jadi aku makan cukup Karena aku biasanya makannya banyak Begitu aku makan cukup Terus kayak gitu udah cukup Udah ada alarm cukup gitu Jadi aku udah gak bisa ngelanjutin makan lagi Tapi mungkin nanti berapa jam lagi aku harus udah makan lagi Tapi udah sampai cukup Jadi gak bisa sampai kenyang Gitu Yang bisa makan sampai kenyang adalah beliau Jadi Makanannya karena aku Udah selesai aku gak habis Selalu dikasih ke mas IP Sementara itu IP yang terlihat menampingnya Andin kemarin menjelaskan Jika dirinya sudah siap menjadi suami siaga Sejak di awal istrinya hamil IP pun selalu menyarankan Andin mengkonsumsi air kelapa Agar anak mereka kelak memiliki kulit putih Seperti yang banyak disebut oleh para orang tua Siap-siap siaga Kalau misalnya dari awal kehamilan memang sayangnya selalu ada di sampingnya Andin terus Walaupun dia kerja di luar kota atau di luar negeri atau di dalam kota Apa sih ya Kalau misalnya dari yang kita bahas kemarin tuh Minum air kelapa memang Kita berdasar memang seneng ya Jadi ya kebetulan Kayak orang bilang banyak minum air kelapa Biar anaknya bersih gitu putih Ya kebetulan memang Andin juga suka Kalau buat aku Tadinya aku juga kan bukan tipe orang yang melakukan yoga ya Jadi aku gak pernah olahraga yoga sebelumnya bener-bener mendalam Tapi ternyata yang namanya Apa namanya Belajar mengenai nafas Belajar mengenai acceptance Mengenai Mengenai Kedekatan diri dengan alam Kemudian Mengenai bagaimana berbicara dengan Janina yang ada di dalam gitu Itu semua Exist itu semua ada Gitu jadi Belajar untuk ke dalam Kan biasanya aku selalu keluar tuh Jadi untuk belajar untuk bisa lebih ke dalam Lantaran terbiasa berolahraga baik sebelum dan di saat hamil Andin pun mengalami sedikit masalah dalam urusan mengkonsumsi makanan sehari-hari Ia yang terbiasa makan dengan porsi cukup banyak di saat tak hamil Mendadak harus berubah total di saat hamil Makanan yang masuk ke perutnya ternyata tak bisa banyak Karena dirinya kerap mengalami mual Apa ya mungkin karena ada semacam kebiasaan berolahraga juga dari dulu gitu ya Aku ngerasanya nih begitu pas Kalau 1 sampai 3 memang aku cenderung mual gitu Tapi begitu bulan keempat Kan perutnya udah mulai gede Lambungnya tuh kayak naik ke atas kan Dan emang begitu Karena kedorong rahim Lambungnya naik ke atas gitu Sementara aku ngerasanya jadi penuh banget Jadi setiap aku makan Enggak Jadi aku makan cukup Karena aku biasanya makannya banyak Begitu aku makan cukup Terus kayak gitu udah cukup Udah ada alarm cukup gitu Jadi aku udah gak bisa ngelanjutin makan lagi Tapi mungkin nanti berapa jam lagi aku harus udah makan lagi Tapi udah sampai cukup Jadi gak bisa sampai kenyang Gitu Yang bisa makan sampai kenyang adalah beliau Jadi makanannya karena aku Udah selesai aku gak habis Selalu dikasih ke Mas Ipe Sementara itu Ipe yang terlihat menampingnya Andin Kemarin menjelaskan Jika dirinya sudah siap menjadi suami siaga Sejak di awal istrinya hamil Ipe pun selalu menyarankan Andin mengkonsumsi air kelapa Agar anak mereka kelak memiliki kulit putih Seperti yang banyak disebut oleh para orang tua Siap siap Kalau misalnya dari awal kehamilan Memang sayangnya selalu ada di sampingnya Andin terus Walaupun dia kerja di luar kota Atau di luar negeri Atau di dalam kota Apa sih ya Kalau misalnya dari yang kita bahas kemarin Minum air kelapa memang Kita berdua memang seneng ya Jadi ya kebetulan Kayak orang bilang banyak minum air kelapa Biar anaknya bersih gitu putih Ya kebetulan memang Andin juga suka Kayaknya sebentar lagi jadi model iklan air minum kelapa tuh kayaknya Tapi seneng banget ya Memang melakukan aktivitas yang kita suka itu Berasanya menikmati aja gitu Selalu enjoy Karena apalagi kalau kita yang biasanya olahraga nih Dalam satu minggu gak olahraga Aduh badannya langsung enak Aduh pengen olahraga Pengen olahraga Pasti seperti itu Sama halnya dengan mereka yang biasa shopping Satu minggu gak shopping Lalu kayaknya langsung pegel Tapi masalahnya Pengen shopping ya Masalahnya kalau shoppingnya shopping rumah Gimana dong Wih serem banget ya Serem banget ya Gak apa-apa Bukan investasi Betul Nah kalau tadi ada Andin yang memang pamer aktivitasnya dengan olahraga Kali ini akan ada yang mau pamer rumah barunya Wah kalau ini sih luar biasa ya pemirsa Kita gak akan kasih tau dulu artisnya siapa Tapi yang pasti kita kasih clue ya Rumah barunya ini kabarnya ukurannya luasnya satu hektare Kabarnya CCTVnya karena saking luasnya ada 50 CCTV 50 CCTV Wow kira-kira rumah siapa sih ini ya Nah penasaran kan jawabannya sesap lagi tentunya di Insert Pagi Masa pesan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.